Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu Perkenalkan nama ku Lulu terima kasih yang sudah setia di channel ku bagi yang baru ditunggu dukungannya Terima kasih Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi jadi bisa cocok bisa tidak atau beberapa saja yang cocok Bisa vice versa terbolak balik energinya Ambil yang positif dan baiknya saja Bismillahirrohmanirrohim Untuk kali ini kita biarkan saja sesuai dengan tebaran dari kartunya ya Sesuai dengan tebaran dari kartunya Kita lihat disini kamu pernah mengalami suatu situasi kejadian yang sangat mengecewakan Yang sangat membuat kamu terluka Yang membuat kamu putus asa Yang membuat kamu mengalami trauma Luka batin Hal itu disebabkan oleh Sebuah tindakan Sebuah aksi Sebuah perbuatan Sebuah ucapan dari seseorang yang Secara tidak sengaja Melukaimu Mengecewakanmu Membuat dirimu Sedih Dia Yang seseorang yang kamu pikirkan Yang kamu fokuskan Saat ini Yang tidak bersamamu Yang tidak berkomunikasi denganmu Yang jauh darimu Itu karena Pernah Melakukan sebuah Tindakan Pilihan Keputusan Yang tidak adil Bagi kamu Dan dia Terkait dengan sebuah hubungan Bahkan dari kalian juga Akhirnya Berpisah Ada sebuah perpisahan diantara kamu dan dia Bisa kamu atau dia Ini terjadi banyak konflik Banyak masalah Banyak Perdebatan diantara kamu sama dia Atau terlalu banyak drama diantara kalian Itulah yang membuat Kalian tidak balance Hubungannya tidak sehat Hubungan sangat Menelahkan Yang ketiga Disini ada Seven of one Ketika Dia tuh Sudah tidak berkomunikasi Tidak berkabar Denganmu Ya Apapun itu masalahnya Dia fokus pada dirinya Fokus pada pencapaian Karir Keuangan Kestabilan Keinginan Harapan Impian Cita-citanya Satu per satu Dia wujudkan Dia berjuang Dia bertahan Bagaimana Dia bisa meraih impian Kesuksesan Keberhasilan Kestabilan Hidupnya Dia berjuang Dia tekun Dengan apa yang dia usahakan Dia fokuskan Ya Banyak hal Yang dia lakukan Banyak tindakan Aksi Kegiatan Yang membuat Atau memaksa dirinya Untuk bisa Merahih Impiannya Kabar baiknya Dia bisa melewati Masalah Ujian Hal-hal yang buruk Terjadi padanya Banyak harapan Banyak pencapaian Banyak keberhasilan Banyak kesuksesan Yang dia raih Yang dia tempuh Yang dia dapatkan Dan dia wujudkan Dan Yang kelima disini Adalah King of Cup Dia merasakan bahwa Banyak hal yang sudah Aku dapatkan Aku raih Aku capai Aku wujudkan Namun Dia masih Berasa Ada yang hilang Ada yang kurang Ada yang tidak lengkap Yaitu Dia membutuhkan Sebuah Teman hidup Dia membutuhkan Seseorang Yang bisa menemaninya Menua bersama Dia membutuhkan Sosok orang yang bisa Memberikan dia Kestabilan Keharmonisan Keseimbangan Dirinya Yang keenam Disini ada Two of one Dengan kebijaksanaan Batin yang dia miliki Ada sebuah Keberanian Untuk Membuat Keputusan Pilihan Bahwa Dia inginkan Kamu Yang ketujuh Disini ada Sick of one In the reverse Selama ini Dia selalu Menolak Menghindar Perasaannya Kepadamu Tapi Ketika Dia semakin Menghindar Semakin Tidak Mengakui Perasaannya Dia semakin Tertekan Menderita Terpuruk Hampah Tidak Jelas Tujuan Hidupnya Dia merasa Tersesat Ketika Dia tidak Bersamamu Dan dia baru Menyadari Ketika hubungan ini Sudah berakhir Dia jauh darimu Tidak berkomunikasi Tidak berkabar Tidak bersamamu Sesungguhnya Dia butuhkan Adalah Kamu Di dalam Hidupnya Kamu Itu adalah Pasangan Dan belahan Jiwanya Kamu Itu sesuatu Yang Penting Berarti Bernilai Berharga Spesial Untuknya Dan Dia tegaskan Disini Dia mau Kamu Karena kita lihat Disini ada Perjalanan Menujumu Karena dia masih Bergairah Dia masih punya Rasa Dia masih punya Cinta Dan disini Dia akan Jauh lebih serius Dia akan Bertanggung jawab Atau hubungan Kamu Dan dia Dia akan Memulai Kisah Cerita Antara Kamu Dan dia Kisah Cinta Yang baru Cerita Yang baru Hal Yang indah Yang menyenangkan Bahagia Bersama Selamanya Ini pernah Berakhir Tetapi Dia tekankan Bahwa Kita akan Kembali Ketika Kita sudah Stabil Baik secara Mental Fisik Dan spiritual Artinya Kamu Dan dia Sama-sama Sudah Mengalami Transformasi Menjadi Versi Terbaik Dirimu Dan dia Dia Mengakui Ketika Tidak Bersamamu Banyak Kegagalan Banyak Kesempatan Yang Hilang Ya Walaupun Dia mungkin Pernah Berhubungan Dengan Orang Lain Tetapi Dia tidak Pernah Merasakan Hal Yang Spesial Hal Yang Indah Hal Yang membuat Dia itu Nyaman Dan Cuma Kamu Yang Memberi Dia Sesuatu Yang Berbeda Seven Of Pentacle Artinya Apapun Yang Dia Usahakan Pada Waktu Itu Apapun Yang Dia Lakukan Itu Tidak Pernah Mendapatkan Hasil Tidak Pernah Mendapatkan Sebuah Pencapaian Kesuksesan Semakin Dia Menolak Perasaan Itu Kepadamu Semakin Banyak Hal Sesuatu Yang Sulit Dia Raih Ya Karena Dulu Jiwanya Itu Belum Terbangun Artinya Dia belum Sadar Dia Belum Mengakui Dia Belum Mencapai Sebuah Perjalanan Spiritual Sehingga Dia itu Sulit Untuk Menyadari Memahami Mengerti Bahwa Sebenarnya Kamu Itu Adalah Jodoh Yang Tepat Dia Putuskan Dan Dia Tegaskan Ternyata Kamu Yang Selama Ini Aku Tolak Itu Adalah Sesuatu Yang Aku Butuhkan Secara Lahir Dan Batin Kamu Kamu Adalah Takdirku Ketika Dia Mulai Memahami Koneksi Ikatan Batin Denganmu Ketika Dia Mulai Bisa Mendengarkan Intuisi Suara Hatinya Bahwa Kamu Adalah Satu Dari Sekian Impiannya Jadi Kamu Adalah Sesuatu Yang Berharga Yang Layak Diperjuangkan Yang Layak Dimiliki Dicintai Dan Dia Bersyukur Ketika Dia Diberikan Sebuah Kesempatan Oleh Tuhan Dan Alam Semesta Untuk Bisa Bersamamu Dia Baru Menerima Mengakui Menyadari Koneksi Ikatan Batin Denganmu Dia Mengakui Bahwa Dia Masih Memiliki Perasaan Itu Mencintai Menyukai Ada Sebuah Kerinduan Ada Sebuah Hal Yang Dia Tahan Dan Ingin Sampaikan Kepadamu Tapi Dia Takut Dia Khawatir Dia Cemas Dia Ragu Dia Bingung Apakah Kamu Bisa Menerimanya Apakah Kamu Akan Percaya Dengannya Apakah Masih Ada Kesempatan Bersamamu Ketakutan Terbesarnya Bersumber Dari Trauma Luka Batin Hal Yang Menyedihkan Pernah Dia Alami Baik Itu Ketika Dia Masih Kecil Atau Ketika Di Masa Meremaja Bahkan Ketika Berhubungan Dengan Kamu Atau Pasangan Sebelumnya Karena Kita Lihat Tadi Dia Sebenarnya Punya Banyak Kesempatan Untuk Ketemu Dengan Orang Baru Tetapi Entah Kenapa Selalu Gagal Dan Hatinya Selalu Tertuju Padamu Jadi Karena Dia masih Punya Ketakutan Pernah Mengalami Kegagalan Dalam Cinta Atau Sesuatu Yang terjadi Yang membuat Dia Sedih Dan Kecewa Dia Mengakui Bahwa Kegagalan Kegelapan Kekosongan Kegampaan Jiwanya Ketika Dia Tidak Pernah Jujur Pada Dirinya Itulah Yang membuat Dirinya Mensabotase Kebahagiaan Sesungguhnya Terkait Denganmu Dia Tidak Jujur Kepadamu Tentang Perasaannya Dia Tidak Jujur Bahwa Sesungguhnya Dia Menyukai Mencintai Dan Sangat Tertarik Padamu Tapi Dia Malah Meninggalkanmu Ketika itu Dan Semakin Dia Berlari Semakin Dia Berada Di Sisi Kegelapan Jiwanya Namun Setelah Dia Mengakui Menyadari Memahami Dia Bertumbuh Bertransformasi Menjadi Jiwa Yang Baru Jiwa Yang Sangat Menarik Cantik Menawan Rupawan Yang Akan Membuat Dirimu Tertarik Terpesona Padanya Dia 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 akan Mempersiapkan Yang Terbaik Sesuatu Yang Indah Sesuatu Yang Membuat Kamu Takjub Ya Dia akan Mempersiapkan Itu Hanya Untukmu Kamu Tahu Kamu Tuh Adalah Sumber Inspirasinya Kamu Tuh Adalah Spot Sistemnya Kamu Yang Banyak Membuat Dirinya Menjadi Versi Terbaiknya Dan Hatinya Semakin Jatuh Hati Padamu Suksesan Pencapaian Kemapanannya Itu Karena Kamu Kamu Yang Membuat Dirinya Fokus Pada Tujuan Cita-cita Dan Impiannya Dan Dia Menginginkan Sebuah Kesempatan Pertemuan Esta Bersamamu Ibaratnya Dia ingin Mentraktir Kamu Mentrit Kamu Dengan Sempurna Dengan Baik Karena Kamulah Yang Membuat Dia Sukses Kamu Adalah Salah Satu Yang Membuat Dirinya Sukses Selain Orang Tua Dan Keluarga Dan Dia Sangat Bersyukur Terima Tua Segala Anugrah Nikmat Karunia Kebaikan Cinta Dan Kasih Sayang Tuhan Dan Alam Semesta Memberikan Dia Kesempatan Untuk Bisa Terkoneksi Denganmu Besar Besar Dan Dia Dia Jauh Lebih Percaya Diri Berani Bertemu Denganmu Dan Dia Akan Mengajak Kamu Bersenang Senang Bahagia Bersama Setelah Healing Dia Dia Akan Mencoba Menghubungimu Bertemu Berjumpa Menanyakan Kabar Ya Dia Sangat Ya Karena Masih Ada Geira Masih Ada Perasaan Dia Menyukaimu Dari Dulu Hingga Kini Diam Diam Dia Selalu Memantaumu Dari Kejauhan Karena Memori Kenangan Peristiwa Kisah Kamu Dan Dia Itu Sangat Indah Dan Itu Yang Tidak Bisa Dilupakan Dia Sangat Mencintaimu Tulus Dia Setia Cinta Tanpa Tanpa Syarat Apa Adanya Kamu Saat Ini Karena Sesungguhnya Jiwamu Itu Sangat Anggun Sangat Indah Sangat Cantik Dia Melihat Kamu Itu Spesial Karena Secara Fisik Kamu Itu Sempurna Cantik Ya Tapi Yang Membuat Kamu Semakin Cantik Itu Karena Jiwamu Yang Benar Benar Cantik Hubungan Hubungan Akan Jauh Lebih Stabil Lebih Semakin Sehat Baik Karena Kalian Sama-sama Saling Bertumbuh Bertransformasi Menjadi Jiwa Yang Penuh Kebaikan Penuh Cinta Cahaya Ternyata Kalian Punya Past Life Ya Kalian Bersatu Lagi Di Kehidupan Ini Karena Mungkin Kalian Pernah Berjanji Di Kehidupan Lampau Attraction Aku Merasakan Ketika Kalian Sudah Mencapai Tahap Spiritual Dan Sama-sama Saling Healing Secara Energi Kalian Memanifestasikan Dalam Kehidupanmu Jadi Bisa Kamu Atau Keduanya Ini Saling-saling Memanifestasikan Dalam Kehidupannya Misal Kamu Misal Dia Dia berusaha Untuk Memanifestasikan Kamu Dalam Kehidupannya Bagaimana Ketika Aku Bisa Bersamamu Bagaimana Rasanya Aku Sudah Memilikimu Bagaimana Rasanya Ketika Kita Benar-benar Bersatu Berkeluarga Menikah Punya Anak Hidup Selamanya Bahkan Ya Menuah Bersama Bebaskanlah Dirimu Dari hal-hal Yang tidak Baik Tidak Sehat Yang tidak Kamu butuhkan Secara lahir Dan batinmu Jadilah Jiwa yang Baru Penuh Dengan Cinta Cahaya Karena itu Yang membuat Kamu Semakin Indah Pride Ya Pesannya Disini Adalah Kembali Lagi Untuk Bisa Mencintai Diri Sendiri Menyayangi Memahami Mengerti Apa Yang Sebenarnya Kamu Inginkan Apa Yang Sesungguhnya Kamu Butuhkan Apakah Dia Yang Benar Benar Kamu Butuhkan Apakah Benar Dia Yang Kamu Cari Yang Bisa Melengkapi Hidupmu Oke Jika Kamu Percaya Jika Kamu Yakin Sesuatu Yang Tidak Mungkin Itu Bisa Terjadi Terwujud Dan Bisa Memiliki Ini Terkait Dengan Ujian Kepercayaan Apakah Dia Orang Yang Tepat Orang Yang Pantas Untukmu Tanyakan Kepada Jiwamu Aku Ambil Tiga Pesan Saja Jadinya Aku Rindu Percakapan Kita Dan Suaramu Jadi Dia Sangat Merindukan Mu Ya Ya Allah Jika Rencanaku Tak Sesuai Dengan Takdirmu Maka Pahamkanlah Hatiku Luaskanlah Sabarku Dan Lapangkanlah Dadaku Untuk Menerima Kenyataan Yang Baik Ini Darimu Ya Mungkin Di awal Kamu Menolak Hubungan Ini Perasaan Ini Tapi Ketika Kamu Mulai Menyadari Dan Surrender Kamu Berpasrah Ikhlas Berlapang Dada Kamu Yakin Bahwa Tuhan Dan Alam Semesta Akan Memberikan Sesuatu Yang Memang Pantas Buat Kamu Aku Bisa Merasakan Energi Cintamu Yang Begitu Melekat Pada Aku Jadi Walaupun Dia Jauh Darimu Tidak Berkomunikasi Bahkan Kalian Pernah Berakhir Dia Tetap Merasakan Energi Cintamu Yang Menemaninya Sepanjang Hari Sepanjang Hidupnya Oke Untuk Zodiaknya Disini ada Gemini Capricorn Cancer Harius Pisces Dan Sagittarius Untuk Inisialnya Bisa Nama Panjang Nama Panggilan Nama Kesayangan Ada N E C C C D B T G F I B A Y Dan O Terima kasih yang sudah ikut readinganku Semoga kalian suka Mohon maaf kalau banyak salah kata Jangan lupa Untuk like, subscribe, share, dan komen Kita jumpa lagi di reading berikutnya Thank you I love you Bye Bye